Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Liputan6.com Mengerikan Ini hasil dari Satu polling Yang dilakukan oleh Liputan6 Centang biru Pemirsa Dan diikuti sekitar 94.000 95.000 lah Sahabat Liputan yang Mengikuti voting Usai debat Cawapres tanggal 22 Desember 2023 Hasilnya kok gini gitu ya Ya Apa Pemirsa Gibran Prabowo itu Hanya dapat 2,6% Sekali lagi Hanya mendapatkan 2,6% Ini voting Artinya yang mengumumkan Yang membentuk Prosentase Itu sepenuhnya Adalah netizen yang ikut Food Yang ikut polling Ini berbeda dengan Survei Kalau survei Yang ikut Disurvei Tidak jelas Yang mengumumkan Lembaga survei Dan bisa jadi Yang lembaga survei itu Dibayar semua Begitu selesai Hasilnya langsung Ketemu Katanya mereka dapat 50, sekian persen Tapi disini Jebloknya Bukan main Tetapi Hasil dari Liputan6.com ini Ternyata juga Dikonfirmasi oleh Jejak pendapat Lipbang Kompas Pasta Jebat Cawapres Cak Imin Posisi kedua Dan Gibran Paling rendah Nah Mana ini Walaupun rendah Kita tidak Tidak nyangka Pemirsa Kalau ternyata Hanya 2,6% Modal apa 2,6% ini Sementara Amin 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 Nisbah Suedan Dan Cak Imin Itu 49,5% Ya Dan Ganjar Mahfud 47,8% Ya Itu seperti Yang kita bilang juga Baru Video yang sudah Kita upload Ya Dengan tampilan Gibran Yang seperti itu Betul-betul Menjadi Pukulan yang Membuat Telak Roboh itu Di putaran pertama Maunya Dimenangkan Di Satu putaran Tapi yang Justru terjadi Adalah Gibran Dengan Prabowo Ini Akan tumbang Di putaran pertama Ini kalau kita Menyimak Liputan 6 Dotcom Nah Jumplahnya itu Sebanyak itu Pemirsa Dan itu sudah Hasil akhir ya Sudah selesai Surveinya itu Jadi sudah Enggak bisa di Otak-atik Sama sekali itu Mau apa coba Ya Kalau hasilnya Seperti ini Sementara Liputan 6 itu Followernya Bisa mencapai 4 jutaan Berapa Coba bayangkan Ya Ini Ternyata Semakin Dilakukan Debat Ya Netizen Semakin Cermat Walaupun Keliatannya Nampak ya Gibran itu Seperti Ya Ya Oh Penampilannya Cukup Bagus Tetapi Akhirnya Dicermati Ini orang Pelunga-pelungo Jawab saja Tidak nyambung Dan lain sebagainya Kok kelihatan jelas Oh Ternyata Dugaannya Begini Oh Ternyata Bohong Oh Ternyata Ini Dan Netizen Di Indonesia Itu Sebetulnya Paling Tidak Suka Dibohongi Paling Tidak Suka Dibohongi Dibohongi Itu Betul-betul Membuat kita Itu Muak Kepada Orang-orang Yang Berbuat Bohong Ya Itulah Mengapa Sekarang Ini Tampaknya Ada Satu Video Yang Diledekin Jokowi Sama Cucunya Apa Siapa Sedang Nonton Ini Tidak Ada Yang Peduli Sampai Seperti Itu Dan Ini Harusnya Mereka Sadar Karena Apa Memang Tampaknya Tampilan Prabowo Juga Malah Membuat Jebrot Walaupun Duit Tidak Terbatas Tempoh Hari Pemirsa Mr. M Ada Yang Mengatakan Gus M Tampil Di Panggung Kayaknya Disediain Satu Kerdus Isinya Duit Tetap Dengan Kacamatanya Dan Nyebarkan Duit Ke Seluruh Ke Peserta-peserta Dihambur Duitnya Tetapi Tampaknya Rakyat Disabar Sabarin Tinggal Berapa Lama Lagi Tinggal Nunggu Sampai 14 Februari Begitu Nyoblos Selesai Sudah Ada Juga Mungkin Mereka Menerima Duit Menerima Kaos Menerima Makan Siang Tetapi Jawabannya Semuanya Anies Baswedan Memang Akhirnya Satu Situasi Yang Sangat Berat Dan Ketegangan Ini Timbul Banyak Yang Akhirnya Bertanya Tanya Mana Ini Ibu Negara Istrinya Jokowi Jadi Sejak Rame Isu-isu Tentang Marah-marah Atau Sakit Hati Diungkap Sekitar Satu Bulan Yang Lalu Atau Ya Baru Setelah Inilah Pengumuman Capres Dan Jawabres Ini Sekarang Itu Tidak Pernah Kelihatan Batang Hidungnya Ya Dirasani Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Tetap Ngumpet Ada Apa Ini Ya Kan Jangan Jangan Memang Situasinya Memang Luar Biasa Terjadi Pada Keluarga Istana Dan Mungkin Juga Ketakutan Karena Hasil-hasil Dari Polling Itu Tidak Ada Yang Hasilnya Itu Memadai Dia Selalu Kalah Kalau Survei Memang Hasilnya Bagus Tetapi Tampaknya Survei Itu Ditungguin Sama Babinca Misalnya Misalnya Kemudian Yang Yang Disurvei Itu Samplingnya Itu Biasanya Dikasih Dulu Sembako Dikasih Apa Baru Disurvei Dan Memang Diarahkan Supaya Nyoblos 02 Karena Itulah Hasilnya Itu Sebetulnya Seperti Itu Tetapi Itu Pun Sebetulnya Hasil Yang Memang Sudah Tidak Mengenakan Sudah Dikasih Duit Ada Kekuasaan Ada Ini Dan Sebagainya Tetapi Posisinya Masih Segitu Kalau Di Polling Habis Mereka Dan Yang Menjadi Masalah Itu Pemirsa Netizen Ini Rata-rata Juga Repose Terhadap Hasil Polling Ini Dan Juga Menunjukkan Kepada Semua Saudara-saudaranya Di kampung Ini Jauh Lebih Lebih Menusuk Daripada Sekedar Lemparan Sembako Atau Duit Dan Karena Itulah Memang Tampaknya Putaran Pertama Itu Paslo Nomor Dua Itu Akan Menggelepar Duluan Ini Kelihatannya Akan Seperti Itu Dan Ini Kejalannya Di Realitas Sosial Tampaknya Sudah Terlihat Dengan Jelas Kemudian Juga Di Hasil Polling Yang Mengikuti Food Juga Seperti Itu Satu-satunya Yang Mungkin Mereka Bangga Dan Mungkin Juga Menghibur Diri Adalah Dia Yang Membayar Hasil Yang Membayar Hasil Survei Dan Dia Yang Mencoba Mempengaruhi Opini Bahwa Dia Mendapatkan Survei Sekian Bila Itofiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh